Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Welcome back to my channel And let's study again with me Anino Saheri Bismillahirrohmanirrohim Di video kali ini kita akan coba Mengulas secara singkat saja Tentang tes yang akan muncul Di SKB Formasi Dosen Kemendikbud Tahun 2021 Ada 6 jenis tes Yang insya Allah akan muncul Yang pertama yaitu tentang Pengetahuan kita mengenai etika dan Tridharma perguruan tinggi Yang kedua, literasi bahasa Inggris Ketiga, penalaran dan pemecahan masalah Keempat, dimensi psikologi Kelima, wancara dan yang terakhir Praktik mengajar atau mikro teaching Nah yuk kita bahas Secara singkat mengenai Setiap jenis tes ini Yang pertama ada etika dan Tridharma perguruan tinggi Untuk Tridharma perguruan tinggi Itu proporsinya adalah 10% Nah teman-teman Kita tahu bahwa Tridharma perguruan tinggi Itu ada 3 ya Yang pertama pendidikan dan pengajaran Yang kedua penelitian dan pengembangan Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat Untuk pendidikan sendiri Kita bisa lihat apa itu pendidikan Pada undang-undang sisdiknas tahun 2003 Nah terkait dengan dosen sendiri Pendidikan bagi dosen itu meliputi Dosen itu memperoleh pendidikan Dan memperoleh gelar atau ijazah Yang sesuai dengan bidang ilmunya Jadi yang dipersyaratkan apa Kita tahu minimalnya apa Seperti itu Yang kedua mengikuti pendidikan sekolah Dan memperoleh gelar atau ijazah tambahan Yang setingkat atau lebih tinggi Di luar bidang ilmunya Kemudian bisa juga terkait dengan Pendidikan dan pelatihan fungsional dosen Serta memperoleh surat Tanda tamat pendidikan dan pelatihan Intinya tentang pendidikan Bagi dosen itu sendiri Jadi minimalnya apa Bagaimana kalau kita mau melanjutkan pendidikan kita Lalu jabatan fungsional yang kita Duduki ketika kita memiliki Gelar atau Tamatan sekolah tertentu Seperti itu Lalu terkait dengan pengajaran Pengajaran kalau kita lihat di Permendikbud tahun 2014 Itu merupakan proses interaksi dosen Dengan mahasiswa dan sumber belajar Pada suatu lingkungan belajar Dalam bidang pengajaran ini Bagi dosen itu meliputi Seperti melaksanakan kuliah Atau tutorial Membimbing, menguji, dan menyelenggarakan pendidikan Di laboratorium Praktik keguruan, bengkel, studio, kebun percobaan Atau teknologi pembelajaran Dan praktik lapangan Selain itu pengajaran juga Seperti membimbing seminar mahasiswa Membimbing kuliah kerja nyata Atau KKN Atau P Praktik kerja nyata Atau praktik kerja lapangan Atau program pengalaman lapangan Atau PPL ya teman-teman Selain itu terkait pengajaran juga Contohnya seperti membimbing Dan ikut membimbing Dalam penulisan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi mahasiswa Juga menguji ujian akhir program mahasiswa Pengajaran lainnya Seperti membina kegiatan mahasiswa Di bidang akademik dan kemahasiswaan Contohnya kita menjadi Pembina suatu UKM Atau organisasi atau komunitas mahasiswa Lalu ada Mengembangkan program-program kuliah Yang inovatif Mengembangkan bahan pengajaran berupa buku ajar Diktat, modul, dan yang lainnya Lalu menyampaikan orasi ilmiah pada forum-forum akademik Membimbing atau membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya Dan juga melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan Nah ini terkait dengan pengajaran Dan juga yang tadi yang pertama adalah pendidikan Dalam upaya menciptakan pengajaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi mahasiswa Maka upaya melaksanakan isi standar tersebut Adalah suatu keharusan ya teman-teman Jadi ada standarnya nih Setidaknya kita juga Diperlukan untuk tahu Mengenai standar kompetensi kelulusan Standar isi pembelajaran Standar proses pembelajaran Dan standar penilaian pembelajaran Hal ini masuk ke dalam Pengetahuan mengenai Pendidikan dan pengajaran Yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi Nah yang kedua nih Dari Tridharma Perguruan Tinggi itu ada Penelitian Untuk penelitian Kita tahu bahwa penelitian itu adalah kegiatan yang dilaksanakan Menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis Untuk memperoleh informasi data Dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman Atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi Ini berdasarkan Permendikput tahun 2014 Ya teman-teman Nah untuk penelitian ini Contohnya Dosen itu perlu untuk menghasilkan karya-karya ilmiah Makanya kenapa Kita diminta untuk Menulis Artikel dan menerbitkannya di jurnal Seperti itu Lalu Contoh lainnya adalah Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah Mengedit atau menyunting buku ilmiah Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan Jadi itu menjadi hak milik kita Ya Lalu membuat rancangan dan teknologi yang tidak dipatenkan Kita berpartner dengan yang lain Misal seperti itu Atau membuat rancangan dan karya seni Monumental atau seni pertunjukan Atau karya sastra Lalu Kita juga perlu tahu nih Tentang standar hasil penelitian Standar isi penelitiannya Proses penelitian Penilaian dari penelitian Standar peneliti Bagaimana seharusnya Standar sarana dan perasaan penelitian Yang itu layak penelitian itu untuk dilakukan Lalu standar pengelolaan penelitian Juga standar pendanaan dan pembiayaan penelitiannya Nah ini terkait dengan penelitian Nah kemudian ada pengabdian kepada masyarakat Nah untuk ini Adalah kegiatan sifitas akademika Yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 2014 lagi Ini teman-teman Jadi disini kita juga perlu punya pengetahuan Tentang bagaimana sih caranya kita Juga dapat berperan aktif Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Yang ada di dalam masyarakat Begitu teman-teman Itu untuk tes yang pertama Yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi Yang tadi proporsinya adalah 10% Kemudian yang kedua Yaitu literasi bahasa Inggris Proporsinya adalah 15% Dari pengetahuan yang saya peroleh Ini biasanya terkait dengan Penguasaan kita Tentang bahasa Inggris ya Menggunakan bahasa Inggris Biasanya disajikan teks Kemudian kita diminta untuk memahami Isi teks tersebut Teksnya di dalam bahasa Inggris Lalu juga ada soalnya berupa Tata bahasa atau grammar Kemudian vocabulary atau Kata-kata di dalam bahasa Inggris Itu terkait dengan literasi bahasa Inggris Kemudian yang ketiga Jenis tes yang ketiga Yaitu penalaran dan pemecahan masalah Nah untuk ini Biasanya disajikan suatu case Atau suatu permasalahan Lalu Kita diminta untuk menganalisa Atau memecahkan masalah Dengan mencari alternatif Solusi yang tepat Begitu Dan yang keempat Sebentar Untuk penalaran dan pemecahan masalah tadi Proporsinya adalah 20% ya teman-teman Kemudian tes yang keempat Yaitu ada dimensi psikologi Nah disini Dimensi psikologi itu adalah Tes yang mengukur tipe kepribadian Yaitu kecenderungan kepribadian Peserta Untuk dapat ditempatkan di pekerjaan yang tepat Jadi Suatu instansi membutuhkan Seseorang yang memiliki psikologi seperti ini Karena disesuaikan dengan Instansi tersebut Nah jadi Tes ini mengukur Mana sih yang dibutuhkan oleh instansi tersebut Gitu Lalu Tes yang kelima Ada wawancara dengan proporsi 20% Nah untuk wawancara ini Itu dilakukan untuk menggali kemampuan komunikasi Dan kemampuan berpikir Bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal Suatu gagasan dengan sistematis Serta fleksibel dan terbuka terhadap informasi baru Jadi biasanya Untuk wawancara Untuk wawancara Akan mengulik banyak hal tentang kita Biasanya mengenai Alasan kita untuk melamar di formasi tersebut Kemudian prestasi kita Lalu rencana ke depan kita Dan pengetahuan lain terkait hal-hal yang sudah kita lakukan Misalkan terkait dengan pengalaman kerja Kemudian hasil-hasil riset kita Hasil publikasi kita Seperti itu teman-teman Dan lain-lain ya Lalu yang terakhir ada praktik mengajar Karena nantinya dosen itu tugasnya adalah mengajar Jadi Biasanya kita diminta untuk mengajar Gitu teman-teman Proporsinya disini adalah 20% Jadi Untuk Praktik mengajar Biasanya kita diberikan Waktu Untuk mencoba Menyampaikan materi yang kita kuasai Kadang materinya dari mereka Ada juga yang kita persiapkan Lalu teman-teman Yang baru dari SKB tahun ini Yaitu Kalau sebelumnya Itu tidak ada Passing grade Atau ambang batas Nilai SKB Di tahun ini itu ada teman-teman Jadi Kalau kita lihat disini Ada ambang batas Untuk SKB Yang akan ditentukan lebih lanjut Yang akan diumumkan sebelum pelaksanakan SKB Pelamar dinyatakan gugur apabila Tidak mengikuti salah satu Subtest dalam SKB Yang dari 6 tadi ya teman-teman Kemudian satu lagi Tidak memenuhi ambang batas Atau passing grade SKB yang ditentukan Dan kita belum tahu nih Passing grade nya itu seperti apa Oke Itu teman-teman Untuk video kali ini Semoga Tahun ini menjadi rejeki kita Menjadi pintu rejeki kita Untuk bisa Keterima CPNS Pembukaan 2021 ini Terima kasih Untuk belajar bersama Aninus Seheri Remember to like, comment, share, and subscribe This channel Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax